Oke, hi guys, back with me again with Lika, jadi untuk di video kali ini, seperti detail di bawah, aku bakal jelasin ke kalian gimana caranya, bukan, gimana proses rekrutmen Garuda Indonesia 2016. Jadi, untuk di hari ini, di tanggal 12 Januari, di jam 9 pagi sampai jam 12 siang, aku udah pergi ke GITC atau Garuda Indonesia Training Summer yang ada di Jakarta Barat, dan aku udah apply itu di tanggal 10. Jadi, aku udah apply dan tanggal 11 aku udah dapet 5 balasan kalau aku masuk ke short. list untuk diundang, untuk ikut seleksi tahap pertama. Waktu di hari Sabtu ini, di tanggal 12, aku sudah mengikuti tahap pertamanya. Tetapi, aku gagal. Aku gagal di tahap pertama di pengukuran tinggi badan, karena ternyata tinggi badan aku itu nggak sampai 160 cm. Nah, itu yang sebenarnya aku agak bingung, karena yang aku tahu itu tinggiku lebih dari 160. Tapi, mungkin kalau aku dengar dari orang-orang yang apply, patokan yang dipakai itu ternyata 2 cm lebih dari angka yang tertulis. Jadi, mungkin itu adalah 162 cm. Which, berarti tinggi aku nggak sampai 162 cm. Makanya, aku langsung gagal di tahap pertama. Nah, kalau misalnya kalian itu nanti keterima ke tahap-tahap selanjutnya, kalau kalian mau tahu apa aja, just keep on watching. Jadi, untuk di tahap-tahap yang selanjutnya, setelah di tahap pengukuran tinggi badan dan berat badan, jadi yang aku tahu itu, kalian itu memang harus ya, anggaplah kalian harus minimal. 160 cm. Supaya mungkin aman. Dan juga berat badan kalian itu harus normal sesuai BMI. Kalau kalian mau tahu BMI itu apa? BMI itu Body Mass Index. Kalian bisa google aja BMI kalian itu untuk tinggi 163 berapa. Nah, kalau mau lebih gampang, biasanya itu untuk perempuan, tinggi badannya dikurangin 110, dan itu adalah berat maksimal kalian, di mana kalian masih dalam bentuk tubuh normal. Kalau misalnya lebih, mungkin kalian bisa berusaha untuk menurunkan berat badan dengan cara berolahraga atau diet sehat. Selanjutnya, setelah kalian tes itu, nanti itu kalian akan melanjut ke tes kedua, yaitu tes performance. Jadi, untuk di tes performance itu, setelah kalian lulus ya, kalian setelah kalian lulus tes pertama nih, kalian bakal langsung dapat nama kalian, kalian juga akan langsung dapat tinggi badan, dan juga berat badan kalian ditempel gitu, di baju kalian. Nah, habis itu kalian masuk ke dalam ruangan, kalian akan ikut tahap kedua, tahap kedua adalah tes performance, jadi kalian nanti akan wawancara singkat dengan interviewer berdasarkan CV yang sudah kalian apply online. Nah, nanti setelah di interview, kalian juga akan diminta untuk mendekat ke interviewernya, untuk dicek wajahnya, kulitnya, apakah beruntusan, banyak jerawat, ada dark spot, ada tahi lalat, atau ada misalnya luka-luka di muka, itu menurutnya semuanya akan dilihat, juga akan dicek kukunya, akan dicek juga kulit di tangan, kulit di kaki, apakah ada bekas luka, apakah ada bekas tato, itu nanti akan dicek semua. Nah, di tahap kedua juga, kalian nanti akan dicek itu cara berjalan, jadi kalian nanti akan diminta untuk berjalan maju mundur, menggunakan heels yang kalian pakai, dan juga berjalan maju mundur tanpa menggunakan heels. Jadi, aku saranin di sini, kalian nggak usah pakai heels yang terlalu tinggi, dan juga, apa ya, untuk bagian kukunya bisa dipotong, atau kalian manicure dulu, untuk wajahnya sebelumnya, mungkin kalian bisa pakai masker dulu, bisa di scrub dulu, dan juga jangan pakai make up terlalu menol. Untuk tips-tipsnya nanti mungkin di belakang aku bakal rangkumin, jadi kita akan next dulu ke tahap ketiga. Untuk di tahap ketiga, kalian bakal langsung psikotest, tetapi di hari yang berbeda. Jadi, setelah kalian lolos tahap pertama dan tahap kedua, kalian akan membayar 250 ribu rupiah, dan di saat itu juga, kalian akan menyerahkan data-data yang kalian bawa. Nah, data-datanya apa aja, kalian bisa lihat langsung di instagram fat.gitc, atau di website karir Garuda Indonesia. Terus itu kelihatan apa aja yang harus kalian persiapkan. Nah, setelah itu, kalian bayar 250 ribu, dan kalian boleh pulang, menunggu lagi, kalau misalnya, untuk yang hari ini, tanggal 12 Januari, kalau lolos itu, akan tahap ketiga di tesnya di tanggal 21 Januari. Which testnya adalah psikotest, dan juga tes bahasa Inggris. Nah, kalau yang aku denger-denger, tes psikotestnya itu, biasanya ada ratusan, dan untuk yang di tahun ini, katanya sih online, dan waktunya adalah 50-60 menit. Terus juga, setelah tes psikotest, di hari yang sama, kalian juga akan tes bahasa Inggris, tetapi tes bahasa Inggrisnya, nggak susah banget, seperti yang kalian pikirkan. Karena bahasa Inggrisnya itu, tesnya kayak, tes kalian mau UN aja sih. Jadi, bakal ada grammar, bakal ada reading, terus bakal ada, apa ya, vocab-vocab gitu deh. Jadi, ya, kalau kalian misalnya, sudah bisa lulus SMA, dengan nilai bahasa Inggris yang baik, seharusnya kalian juga bisa lolos, di tes bahasa Inggris ini. Katanya sih, tes bahasa Inggrisnya, sekitar seratusan soal juga, jadi kira-kira waktunya itu, harus selesai dalam waktu 50 menit. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai juga, kalian itu nanti, akan lanjut lagi ke tahapan kelima, berarti, tetapi itu di hari yang berbeda lagi. Nah, bisa satu minggu, atau dua minggu setelah itu, di mana kalian akan, mewawancara kompetensi, dan juga background check. Nah, di tahap yang kali ini, tahap yang, termasuk persiapannya cukup banyak, karena kalian itu, benar-benar harus persiapkan, kayak, kalian harus tahu selesilah keluarga kalian, nama papa mama kalian, nama om tante kalian, nama opa-oma kalian, dari kedua belah pihak orang tua. Jadi, kalian harus hafal, kalian harus persiapkan data-datanya, dan juga data sendiri, namanya background check. Jadi, itu memang lebih ke background check diri kalian. Jadi, misalnya, kalian harus mungkin bawa fotokopi paspor, kakak, terus akta kelahiran, terus kalian juga harus bawa KTP, SIM mungkin, jika diperlukan, dan juga kalian ya, harus persiapkan di rumah. Bisa searching-searching juga di Google, background check itu, biasanya apa aja sih, kayak gitu. Nah, nanti itu kalian juga akan, diwawancara kompetensi, wawancaranya ini tuh bukan wawancara yang bakal susah banget, jadi kalian jangan berpikir bahwa wawancaranya itu bakal yang strict atau tegang banget, karena di sini, si interviewernya itu sangat ramah. Yang penting, dari awal kalian masuk, kalian sudah pede, akan diri kalian, dan waktu di wawancara mungkin kalian juga bisa belajar-belajar kali ya, tentang company profile guru di Indonesia. Kalian juga udah harus mulai belajar, misalnya tentang NKRI itu apa, Pancasila itu apa, tentang negara Indonesia pokoknya. Dan juga kalian ya, aku saranin buat selalu jawab semuanya dengan sejujur mungkin, karena interviewernya bisa tahu kalau kalian bohong, seiring kalian menjelaskan. Nah, setelah tahap kelima, eh, 1, 2, 3, 4, ya, tahap kelima dan ke enam ini selesai, kalian akan lanjut ke tahap ke tujuh, dan di tahap ke tujuh ini, kalian itu berada di tahap yang paling menegangkan, jadi di tahap ke tujuh ini, juga di lain hari, tidak di satu hari yang sama dengan background check dan wawancara kompetensi, untuk di tahap ke tujuh ini, adalah tahap pantuhir. Jadi, tahap pantuhir adalah kalian di rumah itu sudah dandan, menggunakan eyeshadow berwarna biru toska atau orange, semuanya tergantung kalian maunya gimana, kalian udah harus croissant, croissant itu adalah rambut ala pramugari, kalian harus make up senatural mungkin, dan kalian waktu datang nanti, kalian itu akan masuk ke dalam ruangan, ini aku cuma dengar dari temanku yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah apply, dan kalian masuk ke ruangan, kalian akan coba baju kebanggaan gara di Indonesia, yang ada dua warna, warna toska dan juga warna orange. Bajunya seperti apa? Kalian bisa searching lagi di Google. Nah, waktu kalian pakai nanti, kalian akan terbagi menjadi beberapa kelompok, anggaplah ada 100 orang yang lulus, dan aku dapat info tadi, di tahap pantuhir itu, untuk satu kali masuk ke dalam ruangan, hanya 24 orang. Nah, jadi akan ada 24 orang yang masuk di tahap pertama, kalian akan masuk menggunakan baju pramugari, dengan rambut, make up semuanya sudah komplit seperti pramugari, kalian akan masuk ke dalam ruangan, di mana nanti interviewernya adalah para direksi. Nah, kalau yang aku tahu, infonya itu direksinya akan ada 5, jadi di dalam itu kalian akan berdiri itu, berjejar baris, kalian akan ditanya-tanya seputar, coba perkenalkan diri kalian, apa motivasi kalian ingin menjadi pramugari, terus kenapa kalian memilih Garuda Indonesia, kira-kira NKRI itu apa, apa keunggulan Garuda Indonesia, dan hal-hal sebagian macamnya, yang mungkin kalian bisa dapatkan informasinya, di website Garuda, ataupun juga, kembali lagi, kalian bisa searching di Google, kira-kira pertanyaan apa aja sih, yang bakal diajukan oleh direksi-direksinya. Tapi itu tidak mungkin sama persis ya, karena kan ya, setiap orang pertanyaannya berbeda. Dan untuk dipantuhir kali ini, semua pertanyaan yang diajukan itu, bisa menggunakan bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris. Jadi untuk setiap interview, semuanya bisa menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. karena di sini semua rekrutmennya, staffnya itu hanya ingin melihat, apakah kalian mampu memahami dalam bahasa Inggris, dan juga menjawab dalam bahasa Inggris. Jadi kalau seandainya interviewernya menggunakan bahasa Inggris dalam bertanya, kalian harus menjawab dengan bahasa Inggris juga. Jika bertanya dengan bahasa Indonesia, kalian harus menjawab dengan bahasa Indonesia juga. Seperti itu. dan juga pada saat pantuhir kalian ditanya, semua pertanyaannya tidak akan ditanyakan di luar apa yang kalian katakan. Misalnya, contohnya, coba perkenalkan nama kamu siapa? Nama saya adalah Injelika Tendika, saya berusia 21 tahun, dan saya sangat menyukai jalan-jalan. Oh, kamu suka jalan-jalan? Untuk sampai saat ini, kamu pernah keluar negeri kemana saja? Sudah pernah ke Eropa, anggaplah seperti itu. Habis itu, oh, kamu pernah ke Eropa. Kira-kira di Eropa itu kamu kemananya? Saya pernah ke Paris. Oke, kalau Paris itu yang paling terkenal, ikonnya itu apa? Yang terkenal itu ikonnya Menara Evil, atau Art of the Triumph. Seperti itu. Jadi, kira-kira pertanyaannya akan sejalan dengan apa yang kalian jawab, atau apa yang kalian jelaskan. Seperti itu. Jadi, nggak usah takut. Yang penting kalian cukup jawab dengan sejujur mungkin, dan jawabnya jangan, apa ya, kalau bisa udah tegang, deg-degan, jadi, eh, 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 susah ngomong, coba tarik nafas, tuh kalian, exhale lagi, baru kalian coba ngomong. Pasti direksi-direksinya juga akan mengerti. Seperti itu. Jadi, setelah tahapan Pantuhir selesai, kalian akan dilanjutkan lagi ke tahapan Medex, atau Medical Checkup. Untuk di Medical Checkup ini, kembali lagi, tidak pada hari yang sama. Dan Medical Checkup ini, kalau yang aku baca di website-nya, itu akan dilakukan di GIM, Garuda Indonesia Medical, kalau aku nggak salah. Tetapi, untuk Medical Checkup yang kalian itu harus bayar, kira-kira di range 1,5 sampai 2 juta. Itu tergantung, apakah setiap tahunnya harganya berubah, aku juga kurang tahu. Tapi dari info yang aku dapat dari teman aku yang satu tahun lalu dia apply itu, dia bayar Medex 1,9. Seperti itu. Nah, setelah kalian lulus Medex, baru kalian masuk ke tahap selanjutnya. Kalian akan tanda tangan kontrak di hari yang berbeda juga. Setelah tanda tangan kontrak, kalian akan mengikuti training. tapi bukan training ground atau flight training, tapi kalian akan dimasukin ke jungle training, mungkin namanya, aku juga lupa. Tapi kalian bakal semacam camping di hutan selama 6 hari, 5 malam. Di situ kalian akan dilatih atau diasah. Kira-kira kalau kalian anggapannya terdampar di hutan, apakah kalian bisa bertahan hidup dalam waktu 6 hari, 5 malam. Seperti itu. Nah, kira-kira apa saja yang bakal dilakukan waktu kalian camping di hutan itu, aku juga gak tahu. Kembali lagi, aku cuma dapet info-info doang, karena aku juga memang belum sampai pada tahap itu. Seperti itu. Dan juga, setelah kalian selesai dari jungle training-nya itu, kalian baru akan menandatangani kontrak lagi, yang aku tahu, untuk mengikuti ground training. Ground training yang kali ini, jadi kalian itu kayak sekolah pramugari, yang aku tahu itu range-nya 3 bulan, tapi kalau kata temanku bisa juga 6 bulan. Nah, pada saat ground training, belum tentu di tahap ini kalian juga langsung, oh, ini udah pasti jadi pramugari. Di ground training kali ini, akan ada yang namanya ujian, dan ujiannya itu setiap satu bab selesai, kalau nggak salah. Jadi bisa yang kayak 2 hari setelah belajar langsung ujian, itu juga bisa. Seminggu setelah belajar langsung ujian, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, untuk yang kali ini ground training itu, kalian harus bayar, antah dari jungle training atau dari ground training, aku juga kurang paham, tapi yang pasti pada saat training, kalian harus bayar 30 juta untuk di tahun 2019, tetapi pembayarannya itu yang aku tahu, bisa langsung pakai cash dari kalian 30 juta, atau mungkin kalau nggak salah bisa dicicil 3 kali, atau nggak, bisa kalian itu minta kerjasama-sama bank tertentu, yang mungkin kerjasama juga sama Garuda Indonesia, untuk bayar dulu 30 juta-nya dan di gaji pertama kalian nanti akan langsung dipotong untuk membayar 30 juta tersebut. Nah, jadi setelah kalian ground training, kalian sudah lolos, kalian nanti akan langsung ikutin flight training. Nah, setelah kalian lolos flight training, kalian baru akan sah menjadi pramugari Garuda Indonesia. Kira-kira seperti itu proses-proses rekrutmen Garuda Indonesia. Oke, seperti yang tadi aku bilang, aku bakal kasih tips-tips ke kalian berdasarkan apa yang aku tahu sejauh ini. Jadi, tips yang bakal aku kasih ke kalian adalah yang pertama, rajin-rajinlah buka website Garuda Indonesia di bagian carrier, atau follow instagram fat.gitc supaya kalian tahu kapan pembukaan rekrutmennya. Nah, kalau kalian udah tahu deadline-nya kapan, aku saranin banget kalian untuk mempersiapkan semuanya kalau bisa sebulan sebelum supaya semuanya itu sudah clear, sudah lengkap, kalian gak usah terburu-buru, gak usah ada yang salah lagi, gak usah keluar kos terlalu banyak, seperti itu. setelah kalian sudah lihat-lihat apa saja yang dibutuhkan, jangan lupa untuk apply online terlebih dahulu. Jadi, untuk GITC ini kalian tidak bisa walk-in langsung, kalau kalian langsung mau walk-in datang tiba-tiba gitu, kalian tidak akan diprioritaskan. Jadi, justru kalian harus menunggu antrian-antrian setelah anak-anak atau orang-orang yang sudah apply online. Jadi, jangan lupa untuk apply online, dan setelah kalian apply online, dalam waktu 1-2 hari kalian akan langsung di-email dari GITC atau kalian workshop list untuk ketahapan pertama dan juga sampai tahapan selanjutnya. Seperti itu. Jadi, aku saranin untuk kalau bisa 1 bulan sebelum atau paling gak 2 minggu sebelum. Nah, terus tips yang ketiga. Pada saat kalian datang, jadi aku sih kayak hari ini itu mestinya jam 9. jamnya. Aku saranin ke kalian untuk paling gak jam 7 udah sampai di lokasinya. Kenapa? Karena semua prosesnya itu menggunakan nomor untuk di tahapan pertama. Yang mana semakin awal kalian datang, kalian akan mendapat nomor yang paling depan. Jadi, kalian itu gak usah nunggu lebih lama lagi. Jadi, anggapannya ya kalau misalnya amit-amit gak lolos, kalian gak usah nunggu sampai jam 11 atau sampai jam 12 siang. jadi kayak misalnya jam setengah 10 aja kalian udah bisa pulang. Seperti itu. Terus, aku juga saranin make up-nya itu jangan yang tebel-tebel. Dan juga jangan crossan rambut kalian pada saat di tahapan ini karena waktu kalian crossan itu bakal repot untuk pengukuran tinggi badan. Karena kalau sampai crossannya itu membuat kalian terlihat tinggi tapi terlihat kalian tidak setinggi itu akan diminta crossannya itu buat dicopot. Jadi cukup kalau yang rambutnya pendek dibiarin rambutnya panjang diikat satu aja seperti ini. Jadi untuk make up-nya tadi aku pakenya kayak gini jadi disarankin sekali untuk gak usah pakai full make up sampai foundation sepebal apapun gak usah sampai pakai shading pakai highlight pakai extension bulu mata terus jangan pakai juga lipstick yang terlalu menor intinya dandan rasa natural mungkin karena itu yang diharapkan. karena mereka kan juga mau lihat kalian itu natural make up tipis itu bukannya sudah cantik atau belum sudah sesuai atau belum dan kalian juga kan nanti di tahapan kedua akan tes performance wajah kulitnya bakal dilihat jadi ntar kalau kalian terlalu dempul atau terlalu banyak pakai make up gak kelihatan kulit aslinya itu seperti apa jadi pakai make up-nya yang tipis-tipis aja jadi pakai apa ya kalau bisa juga jangan pakai eyelash extension karena itu juga nanti jadi salah satu penilaian karena ya memang diminta untuk make up natural ya make up natural seperti apa sih kalian kan harusnya tahu natural ya berarti seperti no make up make up luka gitu kalian bisa searching sih di youtube no make up itu seperti apa oke tips selanjutnya itu pokoknya jangan lupa untuk selalu research company profile dari airlines yang kalian mau tuju terus kalau misalnya di Indonesia ya coba kalian lihat lah Indonesia itu apa NKRI itu apa Pancasila itu apa ada undang-undang penerbangan gak kira-kira seputar itulah kalian juga harus research kalian juga harus research misalnya tes bahasa inggrisnya seperti apa psikotestnya seperti apa trainingnya seperti apa terus kalian juga harus research apalagi ya pokoknya intinya dalam proses ini kalian harus selalu mencari informasi sebanyak mungkin supaya kalian bisa lebih prepare lagi waktu kalian datang dan kalian bisa lebih pede lagi seperti itu jadi untuk tipsnya itu aja oke jadi untuk video tentang rekrutmen Garuda Indonesia 2019nya udah selesai sampai disini dulu aja kalau misalnya ada yang mau kalian tanya-tanya lagi kalian bisa langsung taruh aja di komen di bawah kalian bisa komen di bawah nanti aku bakal coba tanya teman-teman aku yang mereka ternyata lulus aku juga bakal tanya teman aku yang kira-kira mereka sudah pernah apply sampai tahap mana dan aku bakal bantu jawabin komen-komen kalian so if you guys want to know another video about this recruitment process atau proses aku nanti aku bakal coba apply lagi tapi untuk saat ini aku lagi apply di maskapai lain jadi kita akan lihat pokoknya aku bakal bagi-bagi pengalaman aku di youtube ini so don't forget to subscribe to my channel dan don't forget to like this video and see you guys in my next video selamat menikmati selamat menikmati